Marsial Peak 3043. Di pantai, Yangkai berdiri untuk waktu yang lama. Angin laut bertiup, dan bau darah memudar. Lusaniang dan putrinya menggali beberapa lubang di dekatnya, mengubur empat orang mati satu persatu, dan membiarkan mereka masuk ke tanah untuk perdamaian. Dia memiliki temperamen seperti itu, bahkan jika dia menjadi sasaran dan dipermalukan oleh Nyonya Hua sebelumnya, bahkan jika Nyonya Hua tidak peduli dengan niat baik ibu dan anak mereka, bahkan setelah kematian mereka, mereka tetap tidak meninggalkan mereka. Dia merasa tidak nyaman sebaliknya. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama selama 2 hingga 300 tahun. Meskipun mereka tidak memiliki persahabatan, mereka semua adalah kenalan. Bagaimana dia bisa melihat mereka di hutan belantara? Bahkan Yuan Wu, yang berubah menjadi arang hitam, dapat dikuburkan. Kesibukan ini datang pada sore hari, dan tidak dilakukan dengan baik sampai matahari terbenam. Lu Yukin berjalan kembali dengan tangan melingkari wajah pucat itu. Lu San Yang sedikit bingung untuk sementara waktu, tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Li Jiao dibawa pergi untuk mengolah bunga darah naga. Pada saat ini, hanya Yang Kai yang bisa diandalkan, tetapi dia dan Yang Kai tidak terlalu akrab, dan melalui kontak siang hari-hari ini, dia menemukan bahwa Yang Kai adalah misteri besar. Misteri itu membuatnya benar-benar tidak bisa melihat. Menghadapi Nyonya Hua, dia tidak mundur, dan dia mampu berbicara buruk di hadapan klan naga. Apa yang dia lakukan tampaknya sangat berbahaya, tetapi pada akhirnya dia masih aman. Dia berdiri 10 meter dari Yang Kai, memikirkan apa yang harus dikatakan. Peristiwa siang hari membuatnya melihat bahwa sepertinya ada kesenjangan besar antara dirinya dan Yang Kai, dan dia tidak bisa diperlakukan dengan santai seperti sebelumnya. Dengan ledakan, awan air menyembur ke laut, seolah-olah ada binatang laut, dan secara samar-samar, bayangan hitam kecil muncul dari suatu tempat di laut. Yang Kai tidak segera pergi, hanya berkata, kakak Lu, aku akan keluar sebentar, dan aku akan kembali sebentar lagi. Jangan lari. Oh baiklah. Lu San Yang menjawab tanpa sadar, hatinya sedikit menghangat. Dia tahu bahwa Yang Kai menjaga dirinya seperti ini karena Li Jiao, dan diam-diam dia merasa senang bahwa Li Jiao telah mendapatkan teman seperti itu. Memikirkan Li Jiao, Lu San Yang tampak sedih lagi. Dalam kehidupan ini, tidak akan ada cara untuk kembali ke masa lalu bersama saudara Li. Perasaan ini dapat dianggap sebagai kenangan, tetapi pada saat itu hilang. Ketika dia pulih, Yang Kai sudah terbang keluar dan mendarat langsung ke suatu tempat di laut. Kabut lain naik, dan binatang laut yang tidak dikenal itu berbalik dan berenang menuju kedalaman laut, tetapi ada tamu tambahan di punggungnya. Satu jam kemudian, sebuah pulau roh kecil muncul di depannya, dan binatang laut kecil berenang ke pulau roh dan berhenti bergerak. Yang Kai melangkah keluar dengan satu langkah, dan pria itu telah mencapai pulau roh, dan binatang laut itu runtuh dan menghilang ke laut. Divine Sense tersapu, dan Yang Kai segera mengunci tempat tertentu di pulau ini. Di bawah desakan prinsip luar angkasa, dia langsung muncul di puncak-puncak gunung kecil. Sulai sudah menunggu di sana. Dia seharusnya melihat kedatangan Yang Kai, jadi dia tidak terkejut. Dia hanya melihat ke belakang dan mengerutkan kening, mengapa kamu di pulau naga? Yang Kai bergegas dan meraih kerah Sulai, menatapnya dengan galak, apa maksudmu, adik ipar? Berangkat, Sulai melihat ke bawah dan mengerutkan kening. Meskipun tidak ada orang luar, dia sedikit tidak dapat diterima karena dia adalah klan naga yang dipegang oleh pakaiannya dengan cara ini. Tuan muda ini telah menahanmu untuk waktu yang lama. Yang Kai bertahan, ekspresinya menjadi lebih ganas, jangan pikir aku tidak bisa menebaknya, Su King tidak kembali ke northern territory tetapi kembali ke pulau naga langsung bersamamu. Ini semua karena kamu, kan? Jika bukan karenamu, kiner pasti akan menungguku di istana surga tinggi. Sulai berkata dengan dingin, pulau naga adalah tempat klan nagaku diturunkan dari generasi ke generasi, kemana dia bisa pergi jika dia tidak kembali ke pulau naga. Kamu berani tegar, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengajarimu? Jangan pergi terlalu jauh, ini bukan istana surga tinggimu, ini pulau naga. Untuk apa kamu berteriak begitu keras? Karena aku di sini, aku pasti tahu bahwa ini adalah pulau naga. Tapi, jika kakak ipar mengajari adik ipar kebenaran, dan apakah kamu di pulau naga atau tidak? Kamu bisa lihat di sisi mana dia saat aku memberimu pelajaran. Sulai mengertakkan gigi dan berkata, bicara besar. Yang kai mencibir, lebih baik daripada kamu yang bermain trik. Sulai berkata dengan marah, konspirasi dan trik apa yang saya lakukan, jangan meludahi orang. Yang kai berkata, kalau begitu bicara tentang mengapa kiner kembali ke pulau naga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa dia bahkan tidak mengatakan apapun kepadaku? Apakah kamu berani mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu? Siapa tahu, mungkin dia bosan denganmu, jangan terlalu tinggi, kamu hanya ras manusia, di mata klan nagaku, kamu hanya seekor semut. Yang kai tersenyum marah, oke, hari ini aku, semut, akan menginjak-injak kebanggaan klan nagamu, dan melihat berapa banyak yang bisa kamu ambil. Keterlaluan, kamu tidak punya rasa hormat, ada keributan untuk sementara waktu, dan mereka berdua tiba-tiba diam, saling menatap dengan mata besar dan mata menyipit untuk sementara waktu. Setelah beberapa lama, yang kai mengendurkan kerah sulai dan mendengus pelan. Sulai tampak kesal, meluruskan pakaiannya, menepuk tempat yang kai menahannya, dan tampak jijik. Di mana suking, yang kai bertanya, menatap lautan bintang. Sulai tidak menjawab dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Yang kai berkata, tuan muda ini mahir dalam prinsip luar angkasa, dan memasuki dunia kecil bukanlah apa-apa. Sulai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin sebelumnya, tetapi sekarang pintu masuk ke Pulau Naga telah dikerahkan dengan pembatasan oleh beberapa tetua. Jika disentuh dengan gegabuh, itu akan berubah menjadi labirin void dengan sendirinya, dan itu adalah mustahil untuk masuk dengan caramu. Yang kai menganggup dan berkata, ada labirin kosong, tapi itu tidak menggangguku. Dia sangat ingin bertanya tentang keberadaan suking, dan dia tidak repot-repot memberitahu sulai apa yang dia alami di labirin kosong, agar tidak memiliki masalah tambahan. Kamu beruntung. Suli menghela nafas. Lagi pula, dia telah mendengar para tetua berkata bahwa bahkan Kaisar Agung pun bisa terjebak dalam labirin kosong untuk sesaat. Jika retak secara paksa, itu pasti akan menarik perhatian para tetua Istana Naga. Meninggalkan metode seperti itu karena takut seseorang menyelinap ke Pulau Naga secara diam-diam, bukan untuk menjebak orang di dalamnya, tetapi untuk bertindak sebagai peringatan pada saat kritis. Tanpa diduga, Yangkai sangat beruntung, dia menemukan jalan keluar di labirin kosong. Kamu kembali. Sulai menghela nafas, kamu seharusnya tidak datang. Yangkai menyipitkan matanya, karena aku di sini, bagaimana aku bisa pulang dengan mudah? Aku ingin melihat saudara perempuanmu. Sulai menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melihatnya. Ekspresi Yangkai menjadi dingin, kamu akan mati jika kamu membantuku. Jangan lupa siapa yang membawamu keluar dari dunia roda. Aku tidak meminta terima kasihmu. Tapi tidak apa-apa untuk melakukan sedikit bantuan, oke? Sulai masih menggelengkan kepalanya. Yangkai secara bertahap kehilangan kesabarannya, aku benar-benar ingin mengalahkanmu. Sulai berkata, bukannya saya tidak ingin membantu, tetapi sekarang, bahkan jika saya membantu kamu, itu tidak akan membantu. Apa maksudmu? Yangkai mengerutkan kening. Sulai merenung untuk waktu yang lama, sepertinya memikirkan kata-katanya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh, menatap Yangkai dengan mata panas, dan berkata, jika itu untuk saudara perempuanku, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Yangkai mendengar kata, kakak, darinya. Meskipun dia tidak secara langsung mengatakannya kepada Su King, itu juga merupakan ekspresi dari perasaan yang sebenarnya. Yangkai samar-samar menyadari sesuatu, dan berkata, apakah ada bahaya dengan Su King? Jawab dulu pertanyaanku. Yangkai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak perlu memberitahu kamu apapun tentang urusan saudara perempuan kamu, dan kamu tidak dapat mengendalikannya, tetapi jika ada yang berani mengganggunya, itu adalah musuh saya, dan klan naga kamu tidak terkecuali. Bahkan jika itu mati, Yangkai berkata dengan muram, saya selalu memiliki kehidupan yang besar. Sulai menganggu, matanya yang dingin akhirnya melunak, Su King memiliki mata yang bagus. Saya harap kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan. Yangkai berkata dengan tidak sabar, apakah Su King dalam bahaya? Sulai berkata, tidak ada bahaya, hanya saja dia di penjara. Yangkai tampak dingin, dan berkata dengan dingin, karena aku. Sulai menganggu, ya, kamu mengatakan bahwa Su King tidak menunggu kamu di wilayah utara tetapi langsung kembali ke Pulau Naga, dan itu karena dorongan saya. Saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki niat ini di waktu, dan saya memujuknya beberapa kata, tetapi pada akhirnya, dia adalah orang yang paling memutuskan. Tapi, saya tidak menyangka bahwa alasan dia ingin kembali ke Pulau Naga adalah untuk memberitahu para tetua tentang masalah denganmu. Dia menoleh dan mengucapkan setiap kata, dia ingin berkomitmen padamu. Yangkai kosong, dan kemudian marah, karena ini, klan naga kamu memenjarakannya. Sulai berteriak, berkomitmen pada umat manusia adalah hal yang tabu besar dari klan naga. Yangkai bersenandung, omong kosong, jangan kira aku tidak tahu keunggulan klan nagamu. Ada banyak mainan klan naga di pulau-pulau ini, tidak hanya klan naga laki-laki, tetapi juga beberapa klan naga wanita. Kenapa tidak, aku melihat tetua klan nagamu memenjarakan mereka. Sulai berkata, kamu juga mengatakan bahwa itu adalah mainan. Bisakah kamu membandingkannya dengan Su King? Su King akan meninggalkan Pulau Naga. Bagaimana para tetua dapat menanggungnya? Meninggalkan Pulau Naga. Yangkai benar-benar terpanah. Dia tidak berharap Su King membuat pilihan ini. Bahkan jika Yangkai tidak tahu banyak tentang klan naga, dia masih bisa membayangkan ekspresi marah para tetua klan naga ketika mereka mendengar berita itu. Jika Su King adalah klan naga biasa, itu saja, tetapi Su King sudah menjadi naga urutan ke-9, bagaimana klan naga bisa membuat presiden ini? Sulai menghela nafas, jika saya tahu itu, saya mungkin juga tidak akan membiarkan dia kembali. Sekarang, ha, Yangkai mengerutkan kening dan berkata, Su King, tidakkah dia ingin melarikan diri? Sulai memandangnya seperti orang bodoh, garis keturunan naga di segel, dan tingkat kultifasinya ditekan. Sekarang dia tidak bisa menggunakan sedikitpun kekuatannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Lalu di mana dia? Bawa aku untuk menemukannya dengan cepat. Yangkai cukup cemas untuk mati. Itu tidak akan membantumu pergi. Kamu tidak bisa masuk ke tempat dia di penjara. Bahkan jika kamu masuk, itu hanya jalan buntu. Bagaimana saya bisa tahu jika saya belum mencobanya? Yangkai mendengus dingin. Saya tahu bahwa kamu mahir dalam prinsip luar angkasa, tetapi itu tidak akan membantu. Penatua kedua menjaganya di pulau rohnya sendiri, dan gangguan apapun tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Penatua kedua sangat kuat, sebanding dengan Kaisar Agung. Yangkai menarik nafas dalam-dalam. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar tidak perlu mencoba, mungkin dia akan dilacak sebelum dia mendekat.